Intro Apa kabar G-Sports Manian? Kali ini kita akan kepoin beberapa hal tentang back tangguh yang kini telah resmi berseragam timnas senior Indonesia Elkan Bagot Back jangkar yang merumput bersama Iksui tahun itu sempat jadi rebutan antara Indonesia dan Thailand Elkan yang lahir di Thailand dari ayah yang berkebangsaan Inggris dan ibu yang berdarah Indonesia membuatnya menjadi rebutan dua negara Asia Tenggara tersebut Bahkan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan timnas Inggris kala itu Namun, Elkan akhirnya memilih Indonesia Negara yang prestasi sepak bolanya masih tersinggal jauh dari negeri tiga singa Bahkan juga masih berada di bawah Thailand Pada akhirnya Elkan pun membuktikannya dengan memenuhi panggilan training camp dari timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Aeyong Dan akhirnya pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 Pemain berpostur 197 cm itu resmi menjadi warga negara Indonesia setelah resmi mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP Ada dua alasan yang meluluhkan hati Elkan Bagot lagi memilih Indonesia ketimbang yang lain Yang pertama, pemain kelahiran tanggal 23 Oktober tahun 2004 itu mengungkapkan Banyaknya keluarga dekat yang tinggal di Jakarta jadi salah satu alasannya Elkan bangga merepresentasikan negara keluarganya di Indonesia Pemain yang mengidolai mantan back timnas Inggris Rio Ferdinand ini merasa nyaman dengan hal tersebut Banyak teman-teman saya yang mendukung Mereka terus memberikan motivasi agar saya selalu bekerja keras untuk mendapatkan posisi utama di tim nasional Kata Elkan kepada media Dan alasan kedua adalah dukungan supporter tanah air yang sangat besar Ini semua karena fans yang membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, tutur Elkan Bagot Perjalanan Elkan Bagot sebelum resmi menjadi punggawa merah putih sepenuhnya, sempat dipertanyakan publik Hal itu terjadi pada saat pemusatan latihan dan uji coba di Uni Emirat Arab pada akhir Mei 2021 lalu Elkan Bagot yang masuk daftar pemain yang dipanggil pelatih Sinta Aeyong untuk bergabung, ternyata menolak Kabar itu sontak membuat heboh halayak sepak bola di Indonesia Berbagai komentar menyerbu akun Instagram pribadi Elkan Bagot Mingiran dan umpatan banyak menghiasi komentar di akun pemain bertahan usia 18 tahun tersebut Elkan Bagot pun segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas penolakannya tersebut Elkan beralasan bahwa Dubai termasuk donna merah pandemi COVID-19 Bila dia hadir maka ia harus menjalani karantina apabila kembali ke Inggris Hal itu akan berbenturan dengan jadwal pramusing It's Sweet Town Dan pada akhirnya, Elkan Bagot benar-benar kembali berseragam timnas Indonesia Dalam lagar resmi FIFA kontra Afghanistan pada tanggal 16 November 2021 Elkan Bagot menjawab keraguan publik dengan tampil ciamik bermain di lini pertahanan Indonesia Hingga satu jam permainan Sayangnya Elkan Bagot tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera Laga pun berkesudahan 0-1 untuk kemenangan Afghanistan Kini Elkan Bagot masuk dalam squad yang tampil di turnamen AFF Suduki Cup 2020 Mari kita doakan semoga bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi timnas Indonesia Dan mampu membawa Garuda terbang setinggi-tingginya Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia tercinta Jayalah sepak bola Indonesia Sebelumnya silakan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih